Uji coba sistem tilang elektronik akan tetap diberlakukan di Jakarta walau masih terdapat keterbatasan terkait dengan alat dan sistem. Beberapa kota sudah sukses memperlakukan sistem ini seperti di Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Penindakan tilang dengan sistem kamera pengintai atau CCTV belum bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun di beberapa wilayah seperti Surabaya, seperti tilang, sistem tilang dengan kamera pengintai dirasa sudah cukup efektif. Mengurangi pelanggaran lalu lintas. Saat ini di Jakarta baru terpasang CCTV di 14 titik yang merupakan ruas jalan utama seperti Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa menjelaskan penerapan sistem tilang CCTV akan diutamakan di area ramai dan rawan keselakaan.